di luar Ayo di Palihanap masih kenyataan kampung itu apa se-alit sih se-alit paling seberapa di Palihanap Palihanap itu hanya sepuluhan Oh sepuluhan Oh biasa kekuliringan amangan gitu Serangan di Pali mana gitu Pak Oh Pali Helir oh mohon 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 Nah sahabatnya eh ini kampung sangat terpencil sekali dan di bawah ada satu rumah ya saya tertarik dengan rumah yang paling bawah tuh mudah-mudahan amannya nggak ada siluman guguk ya mau mengunjungi rumah satu tenang nah kita ke bawah dan saya barusan dengar suara ayam maonnya ngerantai yang gitu teka kun Masya Allah tuh tuh oh iya tuh ah ini mah kayaknya ngudak memang wah ini mah ngudak kayaknya mah tuh kayaknya mah ini mah ini bakal ngudak ya ayam kayak gitu mah tuh tuh ada ayam kalkun ya tuh lihat tuh Masya Allah wah bener ini menggalak ini tuh udah siap-siap ya dia mau tuh ya mau ngudak tuh udah siap-siap tuh wah gak apa tuh tuh si mamang lagi berhadapan sama ayam kalkun ya tuh ya di sini mah nggak ada siluman guguk ada ayam kalkun ya aduh tuh tapi kayaknya ini mah cinak ya tuh sama si mamang nggak apa-apa ini saya berada di kampung neglasari dulu ya sebelum ke pasir asepan saya tertarik sama satu rumah disini sahabat tuh ya takutnya saya tenggoda gini teh ya masya Allah ini satu rumah ya ibu pada ngiringan kukurilingan pada ngiringan teh bager murah nyatanya mali emang udah memang kayaknya mau beli ayam kalkun ini ke ayam rencangan teh hijau tanya tuh sahabat lihat disini ada apa ayam kalkun ya mungkin dia tadi bersuara nggak ada temen ya sahabat Oh ya teman-teman pesan kebun Cangkai pengennya tuh ya sahabat lihat ya kayaknya enggak ada apa temennya ya kalau dari manusia mau pengen berkembang biar ya betul-betul hari Kampung Nama masih Neglasari nyatainya Neglasari ayo Kecamatan Masih Buar lewat nah ini masih di Kampung Neglasari ya sahabatnya di sini masih masuknya Kecamatan Cibobar Kabupaten Sianyur Jawa Barat ya dasarnya tetap saja takut ya woi sihat tuh kakunnya woi udah tua sekali ya tuh nah barusan saya mengunjungi rumah satu ya dan si ibu katanya cuman ngejaga apa ini kebun ya punya orang lain dan sangat berani sekali beliau sahabat di tengah hutan kayak gini ya tuh lihatnya nah tadi saya ponong ewon ya sudah ada yang jualan cimol kayaknya nih yuk Pak kita kebawa berarti di Kampung Neglasari ini ada beberapa rumah juga sahabatnya bawahnya ini sudah permanen sahabat tuh ada yang jualan cimol ya Pak jalan cimol oh tuh ya tas ngeling kemana paling mana wbp polihanap Oh pada yang luar Oh pada yang luar ID Palihanap masih keremer kampung kita Pak se-alit sih se-alit paling seberapa Bumi di Palihanap oh sepuluhan tapi tiasa tiasa lewat motor tipe kadinya biasa Oh mohon-mohon tuh Bapak jualan simo ya Masya Allah onomeka luar main tempatnya mohon tersebarat tahun bapak jalan simo tiga tahun Masya Allah mudah-mudahan laris kita akan ke kampung yang bawahnya dan katanya ada beberapa rumah juga di bawah kemarusan kata asyik mang yang jualan simo ya tuh jalannya cukup bagus juga udah di asfal nah tujuan kita sebetulnya ke kampung sana sama ke kampung pasir asepannya tapi kita di kampung naik belasari dulu disini nah kita sudah mulai masuk ke perkampungannya sahabat nah ini udah mulai ada rumah apa yang tradisional ya yang mengingatkan kita ke tempo dulu kayaknya ini rumahnya udah sangat enggak tua sekali sahabat Oh lihat ya Masya Allah Aduh ini mah ini baru apa namanya pinggirannya sahabat nggak tahu ini depannya yang mana Oh ini depannya nih ini depannya nih ya lihat ya Masya Allah ini pemandangannya sangat indah sekali sahabat tuh kita akan langsung ke bawahnya sahabatnya tuh ini kaki udah mulai kogel padahal belum masuk ke kampung asepan ya tuh Masya Allah sini lihat-kaki kebetahan sekali ini masabatnya kampung itu dulu saya pernah kesini satu kali ya dulu mungkin adalah tiga bulan ke belakang ya ini jalannya belum kayak gini sahabat umum sekarang sudah mulai ada perubahannya di Kampung Niklasari ini rumahnya gua ada ngeringan teman-teman tuh lihat tuh Masya Allah ini sangat kebetahan sekali ini mah jalannya tinggal nurung tunggu aja sahabat ya nurung tunggu aja ini mau jalannya tuh bisa sahabat lihat tuh Masya Allah ya berkampungannya aduh Adam ayam disini masabat sangat pika bertahun sekali ya itu rumahnya sebagian sudah permanen juga sahabat sini ini harum goreng asin sama aduh tuh ya nah ini ke bawahnya jalannya harus hati-hati sahabat saudari guyur hujannya jadi agak licin sahabat aduh Masya Allah ini bener harus ekstra hati-hati disini sahabat tuh tuh lihat sahabat disini ada beberapa rumah juga ya ini mah perkampungan yang sangat terpencil sekali itu ada rumah panggung satu ya yang ada di lereng bukit Insya Allah ini mah bener-bener perkampungan yang sangat terpencil sekali ini mas sahabat ya dan disini juga dulu saya pernah bikin video beberapa bulan kebelakang ya dan Alhamdulillah kampung ini sekarang sudah ada sudah banyak perubahan sahabat rumah-rumahnya sudah mulai ada yang permanen juga ya sahabat ya ya kita ikuti terus perjalanan saya sahabat yuk nah seperti sahabat lihat tuh Masya Allah di atas juga masih banyak ya rumah-rumah warga ya dan seperti biasa sahabat kalau di perkampungan kayak gini sahabat jadi kalau musim penghujan kayak gini si jalannya agak sedikit laleer ya apalah laleer tel licin sahabat ya tapi mungkin cukup ya video saya kali ini dan saya akan beristirahat dulu dikarenakan ini kakinya sangat pegal sekali sahabat akan dikarenakan perjalanan sangat jauh juga tadi ya dan mudah-mudahan video saya bermanfaat dan bisa mengingatkan kita ke kampung halaman ya sahabat ya aku pamit dulu sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yudah dah bye-bye selamat menikmati selamat menikmati